Hai, Co-Friends! Sudut yang besarnya 145 derajat itu yang mana ya? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya sama. Nah, Co-Friends, perhatikan di sini ada dua buah sinar garis yang titik pangkalnya itu ada di sini nih, Co-Friends. Berarti kalau kita mau cari besar sudut pada pilihan yang A itu yang mana? Ditunjukkan dengan sudut yang kita beri warna merah ini ya, Co-Friends. Berarti besar sudut A berapa? Kita lihat sinar garis pertama yang ada di angka 0. 0-nya boleh yang ada di dalam atau di luar pada sebuah busur derajat ya. Di sini ternyata ada di 0 yang di luar. Jadi, untuk tujuannya kita tinggal melihat sinar garis yang satunya itu ada di angka berapa di bagian luar? Ternyata ada di antara 40 dan 50, tepat di tengah berarti ada 45 derajat. Wah, berarti yang A bukan jawabannya. Sekarang, Co-Friends coba perhatikan untuk yang pilihan B. Sudutnya yang mana, Co-Friends? Besar sudutnya, benar banget. Nah, ini ya yang kita beri tanda. Angka 0-nya itu yang dalam atau yang luar? Benar banget, yang dalam. Tujuannya juga ada di antara 40 dan 50. Ternyata ukurannya 45 derajat juga. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Pada pilihan yang C, besar sudut C berapa, Co-Friends? Dia 0-nya yang di dalam, berarti kita lihat tujuannya yang di dalam juga. Di antara 140 dan 150 dan tepat di tengah, berarti ada 145 derajat. Yeay, kita udah ketemu nih jawabannya. Jadi, sudutnya itu ada di sini, besarnya adalah 145 derajat. Sekarang kita cek dulu untuk yang jawaban D ya. Apakah dia 145 derajat atau bukan? Nah, ini adalah besar sudut yang D. Dia ada di 0 yang luar, berarti jawabannya ada di bagian sini. Ternyata di antara 120 dan 130 derajat. Yaitu tepatnya sebesar 125 derajat. Wah, jadi D bukan jawabannya. Nah, jadi kita udah ketemu jawaban yang tepat adalah yang C. Yeay, berhasil. Hebat banget, Co-Friends. Ternyata mudah ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, Co-Friends. Ternyata mudah ya. Ternyata mudah ya.